Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bertemu di perkuliahan MOUC FNITA UI dalam mata kuliah mengantar ilmu kebumian. Masih di topik yang sama, topik yang kelima terkait tentang air mengalir, air tanah, glasier, burun dan angin dan ini adalah bagian yang keenam atau bagian yang terakhir dari topik lima ini yaitu bentukan dari, bentukan alam dari angin. Nah, jadi angin sendiri bisa menghasilkan erosi ya, khususnya di gurun karena memang yang paling dominan untuk paling banyak ya di bumi untuk pengendapan, erosi angin atau pengendapan oleh angin itu adalah di gurun. Nah, itu ada dua cara, yang pertama ada deflation, deflation atau deflasi adalah pengangkatan dan pembuangan partikel lepas seperti material lempung atau lanau yang mungkin saja akan menghasilkan ledakan atau blowout. Kemudian deflation ini terkenal juga disebut sebagai pavement dari gurun atau ya tanda kutip protoar lah dari gurun. Jadi merupakan lapisan kerikil yang berukuran kasar dan kerikil yang terbentuk saat angin memindahkan material yang lebih halus. Yang berikutnya adalah abrasi, ya ini salah satu erosi angin yang kedua. Nah, ini tadi ya untuk yang deflasi di gurun, ini deflation-nya. Ini dimulai, kemudian continue dan mulai membuang dari material yang lebih halus. Ini untuk yang desert pavement-nya. Jadi semacam kayak troto atau kerikil-kerikil besar ya yang terkumpul di gurun. Itu untuk yang desert deflation. Desert deflation. Kemudian ini ada endapan dari angin. Jadi ada beberapa bentukan dari endapan angin. Jadi angin itu dapat membentuk-bentukan alam ketika mendepositkan atau mengendapkan dari sedimen khususnya di gurun ataupun sepanjang pantai. Dari di kedua lapisan yang terbentuk yaitu luis dan sendun atau gumuk pasir merupakan bentukan alam yang terendapkan oleh angin. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Lus sendiri merupakan endapan abu-abu kekuningan yang padat dari sedimen tertiup angin. Dimana endapan ini banyak ditemukan di beberapa daerah seperti di China, di bagian timur serta di bagian barat dari Amerika yang memang iklimnya ataupun lokasinya memang dominannya adalah gurun. Jadi dia terendapkan karena adanya windblown dari silt atau lanau. Kemudian endapannya itu tebal dan sumber utama dari gurun dan beberapa glacial certified drift untuk lois ini. Yang berikutnya adalah gumuk pasir atau sendun. Nah, tidak seperti dari lus. Yang mana untuk lus ini akan bentukannya seperti selimut ya tadi, tebal dan lain sebagainya. Untuk yang beberapa mungkin akan lebih banyak itu dominannya bahkan bukan si lus. Tapi lebih banyak sih bentukan dari bukit atau gundukan ya yang kita kenal sebagai gumuk atau duns. Karakteristiknya ada slip face. Dimana slip face ini adalah lereng bawah angin dari bukit pasir. Dan untuk yang crossbed adalah lapisan pasir yang miring di bukit pasir. Nah, untuk sendun sendiri ini ada beberapa tipe ya. Jadi, tipe-tipe ini didasari dari arah serta kecepatan angin seberapa banyak tersedia dari si gumuknya dan adanya vegetasi di gumuk tersebut. Dibagi jadi enam ada barchan, ada transverse, ada barchanoid, ada longitudinal, ada parabolic, dan stardunes. Nah, ini ininya ya untuk bentukannya. Jadi, kalau untuk barchan itu adalah bukit pasir yang terpencil berbentuk seperti bulan sabit dengan ujungnya searah dengan arah angin. Kalau untuk transverse, ini ya transverse, ini adalah gundukan panjang yang dipisahkan oleh palung dan membentuk sudut tegak lurus terhadap arah angin. Jadi, ini dia cenderung tegak lurus ya terhadap arah angin. Kemudian ada barchanoid, dia hampir sama kayak transverse, bedanya apa? Jadi, bedanya untuk yang barchanoid itu adalah bukit pasir relatif umum yang berada di antara bukit pasir barchan yang terpencil dan gelombang ekstensif bukit pasir transverse. Jadi, kombinasi antara barchan dengan transverse. Kemudian ada longitudinal. Longitudinal itu adalah gundukan pasir memanjang yang terbentuk agak paralel terhadap arah angin dengan suplai pasir sedang. Kemudian yang berikutnya ada parabolik. Nah, parabolik ini terbentuk di tempat vegetasi ya, ada banyak vegetasi yang menutup sebagian pasir. Nah, kemudian yang terakhir adalah bintang atau star. Nah, ini adalah bukit pasir yang terisolasi yang menunjukkan bentuk komplek terlihat dari dasar bukit pasir tersebut karena arah angin yang beragam. Jadi, arahnya dari hampir segala arah. Oke, ini adalah akhir dari topik yang kelima. Silakan untuk kuis agar bisa mengetahui seberapa paham Anda dalam memahami materi. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang Anda tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Perang lambinnya mohon maaf. Follow-up of iklima terik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter yang selanjutnya. Terima kasih.